Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari ini cara sekali Karena mataharinya langsung kelihatan Bukan segini tidak seperti Pada saat pagi kemarin Buat teman-teman Ayo semangat berwarna Usahakan sempat Walaupun cuma beberapa menit Tetap berwarna Hari di halaman atau apa Tetap semangat Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunci keberhasilan Yang sangat-sangat patut kita banggakan Adalah ketika pada saat kita Melakukan segala satu yang kita inginkan Itu dengan ikhlas Dan yang terpenting adalah berkah Dan hasil dari jeripaya kita Dan kita patut banggakan hal itu Yang terpenting Dalam diri kita jangan sampai ada Yang namanya itu penyakit hati Seperti iri, dengki Yang terpenting harus Bangga dengan keberhasilan orang lain Bismillah Kita lihat di belakang saya Ini ada padi yang sedang hijau Dan sebentar lagi akan menguning Serta memberikan banyak sekali manfaat Buat kita manusia Untuk dijadikan sebagai sumber makanan pokok Nah seperti itulah Kalau bisa kita sebagai manusia Semakin hari harus semakin baik Semakin berkurangnya usia kita Harus lebih bijak lagi Dalam hal Alisan serta sikap kita Mudah-mudahan Sama seperti padi Bisa memberikan manfaat dan berguna Buat orang banyak Amin Setiap orang itu pasti punya kesalahan Jangan sampai Dari kesalahan orang tersebut Kita fokus disitu-situ terus Karena tidak ada manusia yang berputar dari kesalahan Saling memahapkan alamkan indahnya hidup ini Kita manusia hanya berusaha Tapi tetap aja Allah yang menentukan Sikap hal sedikit apapun yang kita lakukan Semuanya Itu diperhatikan oleh Allah Makanya tetap harus menjaga dan saling menghargai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Terutama pagi ini Tidak seperti pagi kemarin Hari ini mataharinya Sudah malu-malu Sudah langsung keluar Semangat Oke Masih tentang masalah yang tadi ya Mungkin hal yang paling harus kita Pekah dan kita sadari adalah Sifat penyakit hati Itu barangkali Walaupun hanya Sebatas lisan saja Tapi ingat Itu juga sangat Mempengaruhi Dan besar Oke Selamat pagi buat teman-teman Selamat beraktifitas Jangan lupa Ya selamat pagi buat teman-teman Pokoknya jangan lupa Untuk berdoa Bismillah Mudah-mudahan untuk hari ini Sukses dan Semuanya dilancarkan Amin Jangan lupa sholat Ya Kalau kita lihat di belakang saya Ini ada padi yang sedang menghijau Dan sebentar lagi akan menguning Ya Serta akan menjadi beras Dan bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa sekali Buat Kita sebagai manusia Untuk dijadikan sebagai Makanan Kebutuhan Pangan Pokok kita Nah Kalau bisa Kita seperti padi juga Semakin hari Semakin berkurangnya usia kita Harus semakin baik Dari hal segi sikap Berlaku Bagaimana cara kita menghargai orang Dan lain-lain Jangan sampai Kita tidak berguna buat orang lain Seperti halnya padi Jika padi ini Sedang tidak berhasil Dan padi yang akan sia-sia Tapi Nah Beruntungnya padi ini Masih bisa Digunakan buat Bahan pakanan burung Dan lain-lain Tapi tidak untuk manusia Setidaknya Kita sebagai manusia Harus bisa lebih baik lagi Agar kita bisa memberikan manfaat Dan berguna Buat orang banyak Seperti halnya padi juga Amin Yang mungkin tidak kita sadari Salah satu Pengumpul Dosa buat kita Sehingga Apa yang kita Ucapkan Charlize Tanpa kita sadari Itu juga mengurangi Hal-hal yang baik Untuk diri kita Misalkan Kayak nyinyirin orang Iri Denki Dan segala macam Itu harus dihindari Buat teman-teman Karena Segala sesuatu yang Sifatnya tidak baik Itu akan kembali lagi Ke energi kita Yang Tadinya positif Jadi negatif Pokoknya Stop Dari sekarang Untuk Ngebully Atau apapun itu ya Karena itu Tidak penting juga Ya Karena bukan Sifat yang baik Yang Diteladani oleh Rasulullah Itu aja Mudah-mudahan kita termasuk Orang-orang yang bijak Dalam menikapi segala sesuatunya Dengan Baik dan dewasa Tanpa Mesti harus Ada rasa Iri Denki Serta hal-hal Penyakit hati Yang ada dalam Diri kita Bismillah Tetap semangat Pastinya Oke Satu lagi Ketika pada saat Seseorang atau teman kita Berhasil Kita harus Men-support Dengan doa Agar Orang tersebut juga Akan tetap Berkembang Di Jalurnya Di prestasinya Jangan Kita ninyirin Karena Segar sesuatu Yang Sifatnya Seperti Tidak Menyukai Keberhasilan Seseorang Itu bakalan Balik lagi Ke kita Biasanya Karena ada yang Namanya Tarik-menarik Dalam hal Segi Energi Makanya Kita pertimbangkan Lagi untuk Tidak Saling menyakiti Satu sama yang lain Bismillah Jangan berhenti Untuk Tidak berolah raga Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Banyak teman-teman Yang ngomong ke saya Karumi Kau awet muda Sebenarnya sih Di usia Kayak ini Dengan Apa namanya Kontur Dan Fisik Seperti ini sih Masih Sasah aja Dengan Fisik Seperti ini Kecuali Kalau misalkan Udah 40 ke atas Sebenarnya sih Semua itu Kembali lagi Ke hati Ya selain Berolah raga Itu penting Hati itu Harus dijaga Karena kita Harus ikhlas Dengan keadaan Keadaan apapun Yang Tidak sesuai Dengan keinginan kita Jadi Di bawah asik aja Olah raga Itu penting banget Yang penting Paling Utama itu hati Hati kita Harus bersih Ya walaupun Kita bisa Mengukakan Sesuatu kenyataan Atau realitas Realitas Seseorang Seperti Apa pandangan kita Tapi ketika Pada saat kita Menerima Bosannya Seseorang Seperti ini Atau siapapun itu Kita harus Mengikhlaskan itu Dan sudah Segala sesuatu Tidak perlu Berlogal Apapun Pemasalahannya Karena itu Tidak penting Sama Apalagi ya Mungkin lebih ke Banyakin air putih Olah raga itu Penting banget Sesibuk apapun Walaupun Cuman hanya beberapa menit Kita selalu menyempatkan Untuk olah raga Dan Apa lagi Oh ya Makan juga Sebenarnya penting juga Makan harus ratur Dan Donor darah sih Udah Itu aja Pokoknya Hidup Harus positif Positif Dan positif Ikhlas Dengan keadaan Apapun Semoga